Oke, di konten kali ini kita akan membahas seputar dengan berapa sih gaji seorang desainer grafis. Simak video berikut. Oke, welcome back to MS Studio, channelnya para mikrostock dan juga desainer di konten ini. Kali ini kita akan membahas seputar gaji desainer grafis ya di Indonesia. Ada desainer interior, ada desain arsitektur, ada desain lah banyak. Tapi kita akan fokus untuk membahas berapa sih gaji desainer khususnya di Indonesia gitu ya. Oke, langsung aja akan kita bahas untuk yang pertama gaji desain grafis ya. Dilansir dari livepal.com, pendapatan desainer grafis tercantum cukup besar. Cukup besar ya. Nah, rata-rata di Indonesia grafik desainer gajinya 42 juta per tahun atau sekitar 21 ribu per jam. Sedangkan pendapatan desainer grafis pendatang baru di awal di kisaran 10 juta per tahun. Serta yang sudah berpengalaman gajinya berkisar 71 juta per tahun. Katanya tadi cukup besar gitu ya. Tapi setelah saya lihat baca selanjutnya, misal orang fresh graduate, misal kuliah jurusan desain grafis gitu. Kemudian dia fresh graduate, dia kerja untuk kisaran awal dia pemula 10 juta per tahun. Kalau dibulatkan atau disimpulkan per bulan, gajinya dia nggak sampai 1 juta. Apakah itu yang namanya besar di Indonesia? Halo, gitu kan. Ya, kalau menurut saya, kayaknya kurang gitu deh. Kenapa sih? Karena gini, desain grafis itu di Indonesia, kenapa segitu-segitu aja? Itu karena oknum-oknum tertentu. Oke, nanti kita akan bahas kenapa gaji desain grafis di Indonesia itu merosot. Sebelum ke situ, kita akan bahas berapa sih gaji desain di Indonesia. Ternyata dibedakan menjadi dua. Ada gaji desainer di Indonesia itu yang menurut wilayah-wilayah masing-masing. Ada juga mereka yang di Indonesia, tapi dia memiliki klien luar negeri. Atau lebih dikenal dengan freelancer, gitu. Oke, untuk yang gaji grafis desainer sesuai wilayah, artinya sesuai UMR setempat. Misal saya di Magelang atau di Perworjo. Ya, saya menyesuaikan gaji di UMR Magelang dan juga Perworjo. Misal seperti itu. Kemudian seperti ini. Untuk gaji rata-rata di Jakarta, ini yang paling besar. Ternyata ada di angka Rp4.500.000. Kemudian di Tangerang, itu seorang desainer grafis Rp3.800.000. Kemudian Bandung dan Bogor, sekitar Rp3.500.000. Atau Rp3.600.000. Kemudian di Yogyakarta, ini yang paling rendah. Ada di angka Rp2.250.000. Kemudian di Sidoarjo, Rp3.500.000. Danden Pasar, Rp3.000.000. Nah, di sini tidak ada yang menyentuh sampai ke angka Rp5.000.000. Padahal Jakarta pun itu juga baru Rp4.500.000. Padahal di sana kebutuhan pastilah banyak gitu ya. Dengan gaji sekian, ya Allah alam gitu kan. Nah, ini gaji yang sesuai dengan wilayahnya. Sekarang kita akan bahas yang gaji di Indonesia, tapi dia memiliki klien orang luar negeri atau dia bekerja secara internasional. Atau lebih gampangnya lah disebut dengan freelancer. Nah, kalau seorang freelancer di Indonesia, itu kisaran harganya atau kisaran gajinya Rp8.000.000.000. Sampai Rp12.000.000.000 per bulan. Ingat, Rp8.000.000.000 sampai Rp12.000.000.000 per bulan. Tadi di Indonesia untuk pemula, itu Rp10.000.000.000 per tahun. Ngalain dong gitu kan. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena untuk orang yang kerjanya freelance dari kita, itu mendapatkan klien orang luar negeri yang di sana itu mata uangnya dolar, bukan rupiah lagi. Bisa euro, bisa dengan mata uangnya mereka sesuai dengan mereka masing-masing lah negaranya Singapura ataupun Malaysia dan lain sebagainya lah. Nah, di situ kita bekerja secara profesional. Mereka jauh-jauh, mereka ribet-ribet nyari desainer luar negeri mereka sampai ke Indonesia. Artinya mereka paham seberapa berharganya karya desain grafis. Dan orang Indonesia, mereka juga paham seberapa harusnya desain mereka itu dihargai. Jadi, orang Indonesia mungkin dia seorang desainer logo atau brand desainer. Dia matok harga desain logo untuk perusahaan mereka misal. Atau untuk usahanya mereka 1 juta atau 500 ribu. Masih ditawar. Masih ditawar itu. Ya, gimana ya? Ya, memang adanya kayak gitu. Oke. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa penghasilan saya di freelancer. Ini hitungannya ya, hitungannya saya nggak terlalu expert ketika setiap hari saya ngedesain. Setiap hari saya motret, kemudian saya upload di microstock. Saya nyari klien lewat portfolio-portofolio saya. Sekarang kalian bisa lihat untuk gaji saya di bayaran lah. Yang mungkin memang nggak terlalu besar karena saya nggak expert atau itu bukan pekerjaan utama saya. Tapi, seberapa dihargainya karya-karya saya yang ada di portfolio microstock diharga oleh orang luar negeri. Gitu loh. Jadi, ya ini edukasi saja untuk orang Indonesia terutama untuk bisa lebih menghargai karya. Tapi, jangan salah dan ketika konten ini saya rilis itu tidak berlaku bagi orang yang bekerja di mungkin amal usaha, lembaga amal, ataupun persyarikatan. Karena orang yang di situ, designer di situ, ya mungkin mereka bekerja secara ikhlas atau tanpa mengharapkan gaji. Tapi, akan berbeda dengan ketika kita buka usaha, kita punya brand, dan memang kerjaan kita itu untuk ngedesain. Nah, itulah beberapa gaji yang sudah kita bahas untuk gaji di Indonesia sesuai wilayahnya. Dan juga ketika orang Indonesia, gaji di Indonesia tapi mendapatkan klien orang luar negeri. Sebagai contoh, ada Rio Purba, Yoko Bom, Yusuf Sangdes, dan lain sebagainya. Yang mendapatkan, ya bisa puluhan juta per bulan dari hasil desain mereka. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mengedukasi untuk ke depannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tips dan trik terkait dengan desain grafis dan juga microstock. Terima kasih, dan see you next time. Sub indo by broth3rmax